Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kana dan Masyarakat Nangura dan pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian ya yaitu ini ada perbedaan lagi di kota Cirebron, lebih tepatnya di ini ya, dekat pantai dan mungkin sebagian dari teman-teman udah tau kalau disini tuh ada kayak apa ya tersembunyi, tempat tersembunyi atau easter egg yang bisa kalian masukin di kota Cirebron itu kalau di experience yang biasa teman-teman mainin nah karena saya ini berada di test server, ternyata ada bedanya teman-teman, ada perbedaan teman-teman oke, jadi kita langsung aja ya masuk biar nggak kelamaan videonya jadi oke, kita akan masuk yang kesini dulu deh, yang snack and drink dulu ya ini ada tulisan apa ini, food panda, gojek oke kita akan masuk, nah ini, kalau disini mungkin sedikit bedanya ya tapi disini saya melihat ada ini teman-teman ada tempat kayak apa ya, mesin soda ya, mesin minuman gitu nah ini kalau di experience yang biasa, yang biasa teman-teman mainin atau saya menyebutnya di public lah ya, kalau yang di server public di experience public ini nggak ada teman-teman ini, adanya tuh cuma kotak ini sama mesin kasir ini ada kalau nggak salah nah kalau yang ini nggak ada teman-teman nah gitu, itu bedanya yang pertama ya, ini di Cirebron terus kita lihat ke belakang, di belakang ini sama, cuma sebentar apakah kita bisa mengambil ini, oh nggak bisa, nggak bisa aja ya nggak bisa teman-teman, aduh bisa ternyata, oke itu yang pertama ya, kita berada di toko yang paling kiri snack and drink, oke kita masuk ke toko yang kedua outlet atau kiosk yang kedua, yaitu adalah tiket tiket penumpang kendaraan, oke kita masuk oke disini bedanya nggak ada, oh cuma ini teman-teman ini ada kayak mesin ATM gitu ya, kalau di kartu Indonesia ini logo apa ini, sendiri ya, bank sendiri, bukan mandiri tapi di sendiri disini, di pleset-plesetin gitu nah itu yang kedua ya, outlet yang kedua, kemudian kita coba masuk ke outlet yang ketiga teman-teman, ini ada export arcade nah ini yang paling kentara, ini bedanya tuh jadi, kalau di yang biasa, itu ada mesin, dua ini tentu aja ya ini ada, yang ini juga ada, cuman yang dua ini, ini nggak nampilin kalau nggak salah ya, kalau yang di public itu, ini dia nampilin gambar dan bergerak teman-teman, wow keren sekali ya, ada dua, ini untuk mesinnya sama, seperti yang di public sama, ada empat, cuman bedanya yang dua ini, kalau yang di public itu mati teman-teman layarnya nah disini tuh nyala, dan dia ada animasi bergerak gini keren ya, cukup keren, dan ini juga ada tambahan ini kayak apa ya, tempat kayak nonton gitu ada screen besar, apakah kita bisa duduk? oh iya bisa duduk disini ya ya ini sepertinya kayak tempat apa gitu, tempat nonton ya, atau tempat apa ini teman-teman kalau dilihat dari warnanya biru-merah gini, biasanya ini 3D, kayak kacamata 3D gitu teman-teman ya kurang lebih seperti itulah ya, ini attention to detail, dari kota Cirebon yang ada easter eggnya ini kiosk 3 ini nah oke, ini kita sudah berada di kiosk yang terakhir, ini tempatnya agak sedikit jauh tapi kita jalan aja nggak apa-apa, itu adalah Tets Indo, nah ini, ini mungkin teman-teman udah tahu ya bagi yang udah ngikutin channelnya Bapak Vertix, Vertix ya, itu dia udah pernah bikin kalau nggak salah ya, bikin videonya jadi di dalam sini, itu kalau kita main di public ya, experience yang public atau yang biasa kita mainin server yang biasa kita mainin, itu dalamnya kosong teman-teman nah, sementara disini, kosong cuma ada satu harddisk yang melayang teman-teman nah ini ternyata harddisknya ada, cuma kalau yang di server, ini lengkap teman-teman isinya nggak tahu kenapa ya, ini nggak dimasukin, nggak diimplementasikan ke dalam server public teman-teman tuh, keren loh, detail gitu loh, walaupun ini, kita nggak bisa masuk ya ya nggak bisa masuk, nggak tahu sih, ini apa, gara-gara karakter saya terlalu tinggi atau gimana ini kayaknya nggak bisa masuk ya, ya nggak bisa masuk, sepertinya nggak bisa masuk, jadi satu-satunya cara, metode kita harus pakai freecam ya ini dia, ini cukup detail sih, ada graphic card ya, model sampel tidak berfungsi, oh cuma ini display aja ya teman-teman ya biasa sih, kalau di toko-toko display biasanya juga tidak berfungsi semuanya, gitu tuh, detail teman-teman, nggak tahu kenapa ya, ini dihapus atau mungkin karena ya cuma ngebebanin sistem, jadinya bikin berat, yaudah mungkin sama staff atau developernya nggak dimasukin, ya mungkin, ya mungkin gitu, mungkin ada prosesor lengkap ya, lengkap loh teman-teman, ada headset, headphone, ya kan, keyboard dan segala macem itu ada power supply juga, itu, for share, ya, macem-macem lah ya, ini dia, nah ini kalau teman-teman, kalau main di server public atau yang bisa teman-teman mainin itu, ini nggak ada teman-teman, adanya tuh cuma hard disk satu doang ini dan posisinya dalam keadaan seperti ini, kayak jadi melayang gitu, melayang gitu, nggak ada, nggak ada tempat ini, nggak ada tempat kayak apa ya, ini kayak lemari display-nya gitu, nggak ada, jadi cuma satu hard disk doang ini melayang gitu ya gitulah teman-teman, attention to detail yang ada di test server ini ya, cuman nggak, nggak tahu kenapa, nggak dimasukin di dalam server public, server atau experience public yang biasa kita mainin oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini, untuk video ya, iseng-iseng lah ya, ini attention to detail yang sedikit berbeda ya, dan ini hari sudah mulai gelap, jadi kita sudahi aja, karena nanti kalau terlalu malam hasilnya gelap, nggak kelihatan apa-apa, oke, jadi sekian aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video yang deketnya teman-teman terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax